Pembalunan Ka'bah itu di zaman Nabi Ibrahim hadirin s.s. itu tidak dilakukan kecuali oleh dua orang hamba Allah ini Dua orang putusan Allah, Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail Sekalipun waktu itu masyarakat ada banyak pemekah dari suku Jurnom, orang-orang dari Yaman Tapi mereka tidak ikut dalam pembangunan itu, tidak ikut hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Sistem pembangunan mereka tumpuk batu demi batu tanpa pakai semen atau pakai perkan Jadi batu ditumpuk batu, batu ditumpuk batu, batu ditumpuk batu Itu mudah membangun pakai alat rekat, zaman dulu alat rekatnya itu sebelum semangat Macem-macem ya, itu mudah, ini tidak pakai alat rekat batu dengan batu ditumpuk Sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Dan selama pembangunan itu, selama pembangunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail doa Apa doanya? Nah ini di Quran, diterangkan di surah Al-Babbaraya 127 Apa yang dikatakan oleh Allah? Keduanya berdoanya Rabbana, taqabbal minna, inna ka anta sami'u al-alim Kemudian dengan ayat berikutnya, salat dulu ala Rabbana, wajjalna muslimai laka Jadi doanya itu selama proses pembangunan Jangan ingatlah ketika Nabi Ibrahim sedang meninggikan Jadi selama pekerjaan itu berlangsung Selama itu juga keduanya munajab kepada Allah SWT Apa menajarnya? Rabbana, taqabbal minna Ya Allah, terima amal dari kami ini Inna ka anta sami'u al-alim Sesungguhnya engkau ya Allah, maha mendengar, engkau maha mengetahui Sekelas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Yang amalannya mudah pasti benar Tidak mungkin salah Karena kedua-duanya Nabi beramal sesuai petunjuk Allah Yang dimaui oleh Allah SWT Sudah pasti benar dia Sudah gitu, sudah pasti ikhlasnya Tidak ada tujuan dunia sama sekali Semua Nabi dari Nabi Adam Sampai dengan Nabi kita Muhammad Wa'alaikum warahmatullah SAW Wa'alaikum warahmatullah SAW Semua ikhlas Bahkan mereka diderajat diatas orang-orang yang ikhlas Tapi tetap Dengan pasti benar amalannya Dengan keikhlasannya Yang itu sebuah jaminan amalannya diterima Allah Kalau sudah ikhlas Sesuai petunjuk Allah Nabi pasti diterima Tapi tetap doa Nggak lupa Keduanya berdoa Ya Allah Bintang diperiman dengan amal Makin dimana coba Masa sekelas kita Masa orang-orang kayak kita Yang amalannya Kita ada pendapat ini Ada pendapat ini Ada pendapat ini Kita meyakini amal itu Tapi pastinya Allah SWT Yang tahu Yang kedua Keikhlasan kita Dipertanyakan Bahkan Bahkan dikatakan Orang yang sudah merasa dirinya ikhlas Berarti keduik ikhlas Ini dimana Nggak pakai doa begini Bahaya Makanya Guru saya mengajari Setiap habis sholat Setiap habis sholat Selain dari Wirid yang kita baca Allahumma'an kesal Wami kesal Waihidai kaya Rasul salam Sampai Sampai kita baca Subhanallah 33 Alhamdulillah Allah Allah 33 Kemudian tutup dengan La ilahillallah Waduhullah syarikat Lahul mulku Lahul hamdu Yuhi Wahyumid Waduhu'ala Guru saya mengajari Setiap doa Minimal Tiga kali Kita baca Doa Nabi Kulahim Rabbana 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 Taqabbal minna Innaka Antas Samihul Alhamdulillah Waduhu'ala Inna Inna Antas Tawaf Rahim Waduhu'ala Inna Inna Antas Tawaf Rahim Itu di Ayat 128 Yang Tujuh Jadi Rabbana Taqabbal minna Innaka Antas Samihul Alhamdulillah Ya Allah Terima amal kami Terima amal dari kami Allah Sesungguhnya Kau maha Mendengar Dan Kau maha Mengetahui Waduhu'ala Dan terima Tawaf Atas kami Allah Innaka Antas Tawaf Rahim Sesungguhnya Kau maha Menerima Tawaf Dan Kau maha Nasi Saya Minimal Tidak Tiga Kali Setiap Sholat Apalagi Sholat Sholat Itu Perseratannya Salah satunya Harus Bersih Badan Pakaian Tempat Dengan Keterbatasan Ilmu Dengan Keterbatasan Kedisiplinan Apakah Kita Yakin Pakaian Kita Ini Sudah Pasti Suci Ya Kau Pernah Kena Najis Apakah Sudah Bersih Dari Najis Dengan Benar Apakah Tempat Yang Kita Pake Sholat Tidak Pernah Kena Najis Apakah Untuk Kita Sudah Pasti Benarnya Apakah Sholat Kita Sudah Pasti Kusuh Jadi Keterlaluan Kita Tentang Pakai Doan Ini Jadi Mulai Sekarang Para Jamaah Adilin Magalah Saya Pesan Pada Diri Saya Terutama Entum Semua Mau Sholat Itu Amalan Apapun Itu Antum Pakai Doa Ini Setelah Antum Beramal Terutama Setelah Antum Beramal Antum Pakai Doa Ini Seperti Antum Lagi Sedekah Setelah Terutama Masukkan Terutama Rabbana Taqabbal Minnan Innaka Antas Salam Al-Alim Batub Al-Ina Innaka Antas Awab Itu Itu Antum Doa Apa Saja Doa Itu Insya Allah Dengan Segala Kekurangan Kita Keterbatasan Ilmu Kita Insya Allah Terima Doa Berkah Dari Doa Kita Berkah Dari Doa Kita Dan Itu Menunjukkan Ketawa Tuhan Seorang Habat Kepada Allah Subhanallah Ta'ala